Di luar penginapan, para praktisi seni bela diri dari sekte hantu misterius tidak tahu mengapa tuan muda mereka mundur. Namun, karena tuan muda mereka telah mengumpulkan banyak kekuatan, mereka tidak berani menyuarakan keraguan mereka dan hanya bisa mundur bersamanya. Namun, mereka baru berjalan beberapa langkah ketika merasakan hawa panas datang dari belakang mereka. Saat berbalik, mereka melihat jejak tinju api yang besar menghantam mereka. Wah, terdengar suara keras. Para kultifator sekte hantu misterius terpental oleh ledakan itu. Setelah asap hijau menghilang, pria kuat bermarga huang dan yang lainnya, yang tanpa sadar mengikuti Ningki keluar, melihat tuan muda sekte hantu misterius yang sombong itu tergeletak di tanah. Tubuhnya hangus hitam dengan gumpalan asap hijau mengepul dari tubuhnya. Tak lama kemudian, lepuh yang terlihat muncul di tubuhnya. Ini, pria kuat bermarga huang dan yang lainnya menatap Ningki dan Ningziksu dengan mulut menganga. Badai pun berkobar di hati mereka. Bukankah ini terlalu mengerikan? Mereka baru saja melihat Ningki mengangkat tangannya dan memukul dengan mata kepala mereka sendiri. Akan tetapi pukulan ini telah berubah menjadi bekas tinju yang mengerikan, yang membuat orang menggigil ketakutan. Ini lebih dari seratus kali lebih mengejutkan daripada saat Ningki membunuh para praktisi bela diri dari sekte hantu misterius. Ki asli yang keluar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah ahli di alam pernapasan embryonik. Berpikir kembali pada apa yang dikatakan Tuan Muda Sekte Hantu Misterius sebelumnya, dan bahwa belum pernah ada seorang pun ahli di alam pernapasan embryonik yang baru berusia beberapa tahun di dunia persilatan, sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Seseorang dari sekte abadi, hanya seseorang dari sekte abadi yang bisa melakukan ini. Pandangan Master Huang dan yang lainnya terhadap Ningki benar-benar berbeda. Bahkan tatapan mereka ke arah Ningziksu pun menunjukkan sedikit rasa kagum. Melihat perubahan tatapan mata semua orang, bibir Ziksu sedikit melengkung. Inilah arti kehidupan yang bebas di dunia persilatan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia memiliki praktisi bela diri yang kuat seperti Ningziksu di sisinya. Tidak perlu mengikuti kata hatinya dan bersembunyi seperti sebelumnya. Tuan Muda Tuan Muda, beberapa praktisi seni bela diri dari Sekte Hantu Misterius tidak mati di tempat, tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melihat ke arah Tuan Muda mereka. Sedangkan untuk bangun, itu mustahil bagi mereka. Hehehe, Tuan Muda Sekte Hantu Misterius, yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Seperti blower udara yang bocor, ia membuka matanya, memperlihatkan iris putihnya. Pupil matanya dipenuhi rasa takut. Sejak dia memperoleh kesempatan lima tahun lalu dan mulai mengolah teknik rahasia, dia sekarang menjadi seorang kultifator di lapisan kelima alam pelatihan Ki. Bahkan pemimpin Sekte Goul Misterius atau ayahnya tidak tahu tentang ini. Tidak seorang pun di Jianghu juga tahu tentang ini. Hanya dia sendiri yang tahu seberapa kuat seorang praktisi dari alam pelatihan Ki tingkat kelima. Dibandingkan dengan seorang praktisi seni bela diri kuno dari alam pelatihan Ki tingkat ke-2, pada dasarnya tidak perlu takut pada seorang praktisi seni bela diri kuno dari alam pernapasan embryonik. Dengan kultifasinya, akan mudah baginya untuk menghancurkan seseorang yang memiliki pencapaian hebat di alam pernapasan embryonik. Namun hari ini, dia terluka parah hanya karena satu pukulan. Bahkan jejaki spiritual yang dikumpulkannya melalui pil pengencer darah telah menghilang tanpa jejak. Sialan, sialan. Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius menjadi murka. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk memperoleh kultifasinya melalui teknik rahasia. Hari ini, semua itu telah terbakar habis. Dia tidak memiliki akar spiritual sejak awal. Dia harus bergantung pada pil pelebur darah itu untuk membangun fondasinya dan memaksakan jalannya ke Sekte Surgawi. Namun sekarang, semuanya telah menjadi mimpi. Semua harapan dan mimpinya hancur seperti gelembung. Kau, siapa kau? Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius menatap Ningki. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Kau akan segera mati. Kau tidak perlu tahu latar belakangku. Ningki berkata dengan tenang. Lalu mengapa kau belum membunuhku? Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius menggertakkan giginya. Oh, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Ningki mengangkat tangannya dan meninju lagi. Wah, api yang mengerikan membakar tubuh Tuan muda itu. Sebelum dia meninggal, ekspresi terkejut muncul di matanya. Pertama kali, Tuan muda itu tidak membunuhnya. Secara logika, Tuan muda itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Mengapa dia tiba-tiba membunuhnya tanpa menanyakan apapun? Mungkinkah dia telah diprovokasi? Jejak penyesalan melintas di matanya. Dalam kengganannya, Tuan muda Sekte Hantu Misterius itu terbakar habis menjadi abu. Ketika Tuan Huang dan yang lainnya melihat Kepala Senior He dan yang lainnya serta mendengar bahwa Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius menggunakannya untuk memurnikan pil pengencer darah, mereka berpikir bahwa Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius adalah penjahat yang langka. Tetapi sekarang, karena suatu alasan, mereka merasa bahwa Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan muda yang membunuh mereka dalam dua atau tiga gerakan. Paman kedua, masalah ini sudah selesai. Bagaimana kalau kita pergi? Ningki tersenyum pada Ning Ziksu. Menginaplah di sini semalam. Kata Ning Ziksu. Ningki menganggup pelan dan mereka berdua kembali ke penginapan. Pemilik penginapan maju untuk melayani mereka secara pribadi. Tuan Huang dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, tidak berani mendekati mereka. Baru ketika Ningki dan Ning Ziksu pergi ke kamar tamu, mereka menoleh untuk melihat Master Huang. Saudara Huang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan mengalahkan sisa-sisa Sekte Hantu Kegelapan terlebih dahulu. Kemudian, aku akan memberi tahu teman-teman baik Senior He lainnya. Aku juga akan menyebarkan berita itu ke dunia seniman bela diri. Senior He dan yang lainnya semuanya adalah tetua terkenal di dunia seniman bela diri. Guru Huang berkata dengan suara rendah. Tentang mereka berdua, jangan bicarakan mereka untuk saat ini. Aku akan pergi dan bertanya kepada mereka besok. Bagaimanapun, mereka berasal dari Sekte Abadi. Mereka mungkin tidak suka nama mereka tersebar di dunia bawah. Ya, Saudara Huang. Hari berikutnya. Ketika Tuan Huang datang ke pintu, dia mendapati Ningki dan Ning Ziksu telah pergi. Dia merasa sangat disayangkan. Jika dia bisa berbicara dengan orang-orang dari Sekte Abadi, dia mungkin punya kesempatan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Tidak terjadi apa-apa dalam setengah bulan ini. Mereka berdua sibuk bepergian. Jika mereka melewati sebuah kota, Ningki akan bertanya apakah ada kolektor barang antik atau barang antik yang dijual. Dalam setengah bulan ini, ia memperoleh 600 hingga 700 poin energi spiritual. Poin energi spiritualnya mencapai seribu lagi. Namun, ia masih jauh dari 10 ribu poin energi spiritual yang ia butuhkan untuk menyelesaikan tahap pembentukan fondasi. Suaner, apakah kamu tahu di mana Sekte Tujuh Pedang berada? Ketika mereka melewati sebuah gunung, Ningziksu tiba-tiba bertanya. Mungkinkah Sekte Tujuh Pedang terletak di sini? Mata Ningki bergerak. Iya, ada Gunung Tujuh Pedang yang jaraknya 200 mil dari sini. Sekte Tujuh Pedang terletak di sana. Kata Ningziksu. Kalau begitu, kita harus berkunjung. Sekte Tujuh Pedang memerintahkan klan Zuokyu untuk menyerang kita. Ningki tersenyum. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Tentu saja. Ayo pergi. Ningziksu tertawa terbahak-bahak. Biasanya, dia hanya berani berpikir untuk membobol gerbang gunung milik orang lain. Dia tidak menyangka akan menemukan kesempatan kali ini. Secara kebetulan, Sekte Tujuh Pedang buta dan membuat musuh bagi Ningmanshan. Mereka menghasut keluarga Zuokyu untuk tiba-tiba menyerang Ningmanshan. Jika bukan karena Ningki, Ningmanshan pasti sudah lama dilahap. Dua jam kemudian, Tujuh puncak berbahaya muncul di depan Ningki. Masing-masing tampak seperti pedang tajam, miring atau lurus ke tanah. 4292. Siapa kamu? Mengapa kamu berhenti di sini? Saat Ningki dan Ningziksu sedang melihat tujuh puncak gunung, beberapa sosok di atas kuda tiba-tiba muncul di jalan. Salah satu dari mereka menatap Ningki dan Ningziksu dan bertanya. Apakah kalian murid Sekte Tujuh Pedang? Ningziksu melihat mereka dan melihat bahwa mereka mengenakan pakaian yang sama. Dia bisa menebak asal-usul mereka. Iya. Pemimpin pasukan kavaleri itu tampak sombong. Sekte Tujuh Pedang adalah sekte terkenal di dunia tinju bang Sasuan. Selain itu, pemimpin Sekte Lama telah kembali dan menjadi anggota Sekte Abadi. Status Sekte Tujuh Pedang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan paviliun harta karun berlimpah harus menghindari mereka. Bagus sekali. Kami adalah teman lama Huang Sian R., murid dari Sekte Tujuh Pedang. Kami datang ke sini untuk mengunjunginya hari ini. Ningziksu tersenyum. Adik Sian, R. Ekspresi mereka sedikit berubah. Pemimpin para penunggang kuda itu segera turun dan menatap Ningziksu dan Ningki dengan curiga. Apakah kalian benar-benar teman junior sister Sian, R.? Ya, kami dari kota Yanshing. Ningziksu tersenyum dan mengangguk. Ketika semua orang mendengar kata-kata, kota Yanshing, mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa dua orang di depan mereka mengenal Huang Sian R. dan tidak mungkin berbohong atau menyakiti Sekte Tujuh Pedang. Ini karena Ningziksu membawa serta seorang anak berusia lima atau enam tahun. Oh, orang-orang dari kota Yanshing. Pemimpin pasukan berkuda itu menganggup pelan dan berkata, Namaku Sangguan Ki. Jika kalian berencana pergi ke Sekte Tujuh Pedang, ikutilah kami. Kalau begitu, saya minta maaf. Ningziksu tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Melihat Sangguan Ki dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh, dia segera mengubah kata-katanya. Terima kasih, terima kasih. Haha. Hem. Sangguan Ki merasa Ningziksu sedikit aneh, tetapi anak yang bersamanya memiliki ekspresi tenang. Sangguan Ki sedikit penasaran dengan apa yang sedang dipikirkannya. Dia mendengar bahwa sepupunya, Sangguan Nong, dipukuli di kota Yanshing oleh seorang anak. Dalam perjalanan, Sangguan Ki tiba-tiba berkata, Karena kamu berasal dari kota Yanshing, apakah kamu ada di sana ketika sepupuku, Sangguan Nong, dan adik perempuan Sian, er kembali ke kota Yanshing? Sepupumu. Oh, ya, mereka berdua bermarga Sangguan. Ningziksu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sepupu Sangguan Nong secara kebetulan. Saudara Sangguan, kami juga berada di kota Yanshing saat itu. Ningziksu tersenyum. Karena kamu juga berada di kota Yanshing, pernahkah kamu mendengar tentang Ning Manchen? Sepupuku bertemu dengan seorang anak yang usianya hampir sama dengan keponakanmu di Ning Manchen, tetapi dia tidak sebanding dengannya. Dia dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Sangguan Ki bertanya. Ningziksu menatap Ningki dengan tenang lalu berkata kepada Sangguan Ki, Aku sudah mendengar tentang ini, tapi aku tidak tahu situasi spesifiknya. Kamu juga tidak tahu. Ah, lupakan saja. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya penasaran, apakah sepupuku benar-benar dikalahkan oleh anak berusia 5 atau 6 tahun? Mungkinkah benar-benar ada monster seperti itu di dunia ini yang telah mencapai tingkat ke-10 alam tubuh fisik di usia yang begitu muda? Sangguan Ki sedikit kecewa dan bergumam pada dirinya sendiri. Murid-murid Sekte Tujuh Pedang lainnya juga sangat penasaran. Namun, mereka semua punya dugaan sendiri. Mereka merasa bahwa Sangguan Nong tidak tahu siapa yang mengalahkannya dan mengarang alasan seperti itu demi menyelamatkan muka. Kemudian, Sangguan Ki sesekali mengobrol dengan Ningziksu. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang gunung Sekte Tujuh Pedang. Saudara Sangguan, mereka berdua ini. Ketika murid itu melihat Ningziksu dan Ningki, matanya menampakkan sedikit keraguan. Oh, mereka adalah teman-teman suster Sianer. Mereka datang khusus untuk mengunjunginya hari ini. Sangguan Ki tersenyum. Meskipun begitu, daftarkan namamu. Murid itu mengangguk sedikit. Ya, lihatlah ingatanku yang buruk. Aku belum menanyakan namamu tadi. Sangguan Ki tersenyum acuh tak acuh pada Ningziksu. Jelas, dia tidak menganggap Ningziksu setara, jadi dia tidak repot-repot menanyakan namanya. Oh, kami dari Ningmansien di kota Yanshing. Nama saya Ningziksu, tuan muda kedua dari Ningmansien. Keponakan saya adalah Ningzuan. Ningziksu tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Rumah Ning di kota Yanshing. Ekspresi Sangguan Ki tiba-tiba berubah. Beberapa junior brother dan sister di belakangnya tanpa sadar memegang gagang pedang mereka dipinggang. Ada sedikit kemarahan di mata mereka saat mereka melihat Ningki dan Ningziksu. Mereka sebenarnya dari Ningmansien. Ekspresi Sangguan Ki menjadi sedikit jelek. Karena kamu dari Ningmansien, mengapa kamu hanya mengatakan bahwa kamu mendengarnya ketika aku bertanya kepadamu? Aku hanya mendengarnya. Saat sepupumu dikalahkan oleh Ningzuan, aku tidak ada di sana. Ningziksu tersenyum. Ningzuan. Itu dia. Sangguan Ki menatap Ningki dengan ekspresi tercengang. Pemuda ini adalah orang yang memukuli sepupunya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Murid yang menjaga gerbang juga bereaksi. Selama ini, ada banyak rumor tentang Sangguan Nom yang dipukuli di kota Yanshing di Sekte Tujuh Pedang. Saudara Sangguan, aku akan pergi dan melapor kepada para tetua. Kamu awasi kedua orang ini. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Seorang murid yang menjaga gerbang berkata dengan cepat dan kemudian berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa. Sepupuku benar-benar terluka karenanya. Sangguan Ki menatap Ningziksu dengan curiga. Bagaimana itu bisa palsu? Ningziksu tersenyum. Lalu mengapa kau ada di sini hari ini? Kau tahu akibat dari melukai murid Sekte Tujuh Pedang. Mengapa kau di sini untuk mati? Sangguan Ki diam-diam mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari Ningki. Kemudian, dia berteriak dengan tegas. Sekte Tujuh Pedang menghasut keluarga Zuokiu dari kota Tausa untuk menyerang keluarga Ning. Kami, Paman dan Keponakan, hadir di sini hari ini untuk mengklarifikasi masalah ini dan memberikan kompensasi atas apa yang seharusnya dikompensasi. Ningziksu tersenyum. Jadi, kau ke sini untuk mencari masalah dengan Sekte Tujuh Pedang. Sangguan Ki sedikit terkejut. Kemudian, dia dan beberapa saudara-saudari junior di belakangnya tiba-tiba tertawa. Mereka tertawa sangat bahagia. Di dunia ini, selalu ada orang-orang yang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah mengalahkan Sangguan Nong, kamu dapat menggertak Sekte Tujuh Pedang sesuka hati? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada empat ahli di alam pernapasan embryonik di Sekte Tujuh Pedang? Sangguan Ki tertawa keras. Alam pernapasan embryonik, lalu kenapa? Kami sedang mencari patriark legendaris dari Sekte Tujuh Pedang yang kembali dari Sekte Abadi. Ningziksu berkata dengan jelas. Dari mana asalmu? Beraninya kebertindak kejam di Sekte Tujuh Pedang. Sebuah suara yang dalam dan menggema terdengar. Kemudian, semua orang melihat seorang lelaki tua melompat mendekat. Dia masih di udara, tetapi tinjunya telah melepaskan seberkas cahaya, yang berubah menjadi cetakan tinju dan membombardir Ningziksu dan Ningki. Penatua Kongsan Sangguan Ki dan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa kagum dan kagum di mata mereka. Namun, pada saat berikutnya, tetua Kongsan yang agresif itu melolong kesakitan. Ia terkena pukulan tinju di udara dan jatuh langsung ke tanah di depan para pengikut Sekte Tujuh Pedang. Sangguan Ki menelan ludahnya dan menatap Ningki tanpa sadar. 4.293 Penatua Kongsan tidak mati karena Ningki tidak membunuhnya. Dia mengendalikan kekuatannya secukupnya agar dia bisa berbicara dengan benar. Seperti yang diharapkan, tetua Kongso merangkak dari tanah di depan semua orang dengan keadaan menyedihkan. Dia kemudian menatap Ningki dan Ningziksu dengan kaget. Siapa kalian berdua? Ekspresinya tidak lagi semarah sebelumnya. Malah terlihat sedikit kehatian-hatian. Ningziksu dari Ningmansion kota Yanshing. Dia adalah keponakanku, Ningzuan. Ningziksu tersenyum. Keponakanmu, Ningzuan. Apakah dia yang melukai Sangguan Nong? Tetua Kongsan tertegun, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia sudah lama mendengar bahwa ada seorang pemuda di kota Yanshing yang sangat berbakat dalam seni bela diri. Dia baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi dia sudah lebih kuat dari Sangguan Nong. Dia ingin mencari waktu untuk melihat apakah itu benar, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang kepadanya. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan Ningki tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri. Itu jelas merupakan bakat yang luar biasa dalam seni bela diri. Dia bisa merasakan tekat berapi tak berujung dari tinjunya tadi, yang hanya bisa dihasilkan oleh seseorang di alam pernapasan embryonik. Dia berada di tahap menengah alam pernapasan embryonik, tetapi setelah dipukul tadi, dia samar-samar merasa bahwa kultifasi pihak lain beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Sangat mungkin dia berada di pencapaian agung alam pernapasan embryonik. Sangguan Kidan yang lainnya masih merasa takut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa metode Ningki jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bahkan Tetua Kongsan tidak sebanding dengannya. Dia jelas merupakan ahli dalam alam pernapasan embryonik. Memang ada hal seperti itu. Ning Ziksu tersenyum. Sangguan Nong terluka olehmu, tetapi Sekte Tujuh Pedang kami tidak membalas. Mengapa kamu dan keponakanmu ada di sini hari ini? Tetua Kongsan bertanya dengan ekspresi serius. Matanya tanpa sadar melirik Ningki. Tidak membalas. Namun sejauh pengetahuan saya, Patriark Sekte Tujuh Pedang Anda mengirim pesan ke kota Taosa, meminta keluarga Zhuokyu untuk menyerang rumah Ning kami. Bukankah ini balas dendam? Ning Ziksu tersenyum tipis. Karena dia tahu bahwa ada dua orang di Ning Mansion kita yang bergabung dengan Purple Pure Palace, dia tidak berani menyerang kita secara langsung. Dia harus menusuk kita dari belakang. Cara seperti ini terlalu kotor. Anda, tidak mungkin, Patriark tidak akan melakukan hal seperti itu. Jangan memfitnah saya. Tetua Kongcang langsung murka, dan dia menunjuk ke arah Ning Ziksu. Keributan di depan gerbang gunung menarik semakin banyak pengikut Sekte Tujuh Pedang. Benar atau tidak, kamu bisa meminta leluhurmu untuk keluar dan menghadapinya secara langsung. Ning Ziksu berkata dengan ringan. Tidak mungkin Patriark kami bisa keluar dan menemuimu. Namun, jika kalian berdua berani menginjakan kaki di Sekte Tujuh Pedangku, aku akan membawa kalian menemui Patriark kami dan menjelaskan semuanya. Tetua Kongcang berkata dengan suara yang dalam. Mengapa saya tidak berani? Ning Ziksu tersenyum, menoleh ke arah Ningki, dan berbisik, seberapa yakinnya kamu? 100 persen. Penatua Kongsan, pimpin jalan. Ning Ziksu memegang tangan Ningki dan berjalan ke arahnya. Baiklah. Tetua Kongcang mencibir dan membawa Ningki dan Sangguan Nong ke Sekte Tujuh Pedang. Sepanjang jalan, banyak murid mengikuti di belakang mereka. Selain ingin melihat Ningki, yang telah melukai Sangguan Nong, mereka juga ingin melihat bagaimana Patriark mereka akan menghadapi kedua orang ini. Sangguan Nong terluka oleh anak ini. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Mungkinkah itu bohong? Kalian tidak ada di sana tadi, jadi kalian tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, aku melihat tetua Kongcang dirobohkan dengan satu pukulan. Kultivasi orang ini sangat tinggi dan sangat mengerikan. Aku tidak mengerti, lihat usianya, sudah berapa lama dia berkultivasi. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, itu seharusnya hanya lima atau enam tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi seperti itu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada yang lain. Para murid Sekte Tujuh Pedang yang datang kemudian bertanya-tanya dengan santai, dan cara mereka memandang Ningki benar-benar berbeda. Di antara keterkejutan itu, ada sedikit rasa ingin tahu, rasa ingin tahu, kecemburuan, kecemburuan, dan sedikit permusuhan. Itu sangat rumit. Berita itu menyebar dengan cepat. Sebelum Ningki dan tetua Kongcang tiba di aula pemimpin Sekte Tujuh Pedang, sudah ada beberapa tetua dan sekelompok eselon menengah dan atas Sekte Tujuh Pedang. Di Sekte Tujuh Pedang, ada lebih dari seribu murid. Di antara mereka, ada puluhan tetua di Aken. Kultivasi puluhan tetua di Aken ini semuanya berada di sekitar tingkat ke-10 alam tubuh fisik. Mereka telah berada di Sekte Tujuh Pedang selama bertahun-tahun dan setia, itulah sebabnya mereka dapat menduduki posisi tetua di Aken. Di atas para tetua di Aken, ada enam orang di alam pernapasan embryonik seperti tetua Kongcang. Di atas mereka adalah pemimpin Sekte dari Sekte Tujuh Pedang, seorang ahli dengan pencapaian besar di alam pernapasan embryonik. Yusuan terkenal di Zhongdu, dan orang-orang yang berteman dengannya semuanya adalah pejabat tinggi dan bangsawan di ibu kota. Dia bahkan sering mengunjungi istana. Namun, sejak pemimpin Sekte Tua kembali dari Sekte Abadi, dia secara alami memegang posisi tertinggi di Sekte Tujuh Pedang. Semua orang telah melihat pemimpin Sekte Tua mengalahkan pemimpin Sekte Tujuh Pedang saat ini dengan satu gerakan. Rasa hormat mereka terhadap pemimpin Sekte lama tumbuh, dan mereka juga sangat terkejut dengan metode Sekte Abadi. Kerumunan tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum pemimpin Sekte Tujuh Pedang perlahan melangkah ke aolah utama. Seorang tetua alam pernapasan embryonik berdiri, menangkupkan tinjunya, dan berkata, pemimpin Sekte, seseorang dari istana Ning di kota Yan Xing telah datang. Selain itu, dia adalah anak yang melukai sangguan Nong. Namun, menurut berita dari para murid, kultivasi anak ini tidak hanya di alam tubuh fisik, tetapi juga di alam pernapasan embryonik. Bahkan Kong Ming terluka oleh satu pukulannya. Saya mengerti. Pemimpin Sekte Tujuh Pedang menganggup pelan, dan secercah keseriusan terpancar di matanya. Awalnya, kupikir kota Yan Xing telah melahirkan seorang jenius bela diri yang langka. Sekarang, tampaknya metode pihak lain terkait dengan Sekte Abadi. Dia telah hidup selama lebih dari 60 tahun. Apa yang belum pernah dia lihat? Dia telah lama melihat segala sesuatu di dunia sekuler. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa seorang anak berusia 5 atau 6 tahun dapat mengembangkan seni bela diri hingga tingkat seperti itu. Namun, dia tidak jelas tentang masalah Sekte Abadi. Oleh karena itu, dia menduga bahwa metode pihak lain pasti ada hubungannya dengan Sekte Abadi. Terkait dengan Sekte Abadi. Bagaimana mungkin, bukankah Ning Suan itu tidak menarik perhatian Zen Ren Xi yang dari Istana Ungu Murni karena kurangnya bakatnya? Seseorang berkata dengan terkejut. Sejak sangguan Nong kembali dalam keadaan terluka, mereka telah bertanya kepada Huang Sianer tentang latar belakang Ning Ki. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa ada dua orang dengan akar roh di rumah Ning yang telah memasuki Sekte Abadi. Itulah sebabnya mereka tidak maju untuk membalas dendam terhadap sangguan Nong. Meskipun bakatnya tidak bagus, menurut berita, Ning Suan juga memiliki akar roh. Siapa yang tahu jika Zen Ren Xi yang meninggalkan sesuatu dan mengajarinya beberapa metode kultifasi Sekte Abadi? Kata pemimpin Sekte Tujuh Pedang. Jika memang begitu, kita hanya bisa meminta pemimpin Sekte Lama untuk maju. Ekspresi khawatir tampak di wajah semua orang. Mereka benar-benar takut dengan cara-cara aneh dan misterius dari Sekte Surgawi. Saya sudah memberitahu pemimpin Sekte Lama, tetapi dia sedang menyendiri. Mari kita tangani kedua orang ini terlebih dahulu. Pemimpin Sekte Tujuh Pedang berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, Tetua Kong Chang berjalan ke olah pemimpin Sekte bersama Ning Ki dan Zen Ren Xi yang. Pada saat yang sama, semakin banyak murid Sekte Tujuh Pedang bergegas masuk dari luar, termasuk Huang Sian Er. Sian, Er, aku tidak berbohong padamu, kan? Mereka benar-benar datang. Seorang murid perempuan berdiri di samping Huang Sian Er dan berbisik. 4.294. Itu benar-benar Ning Suan, dan Ning Zik Su dari Ning Man Shen juga ada di sini, ekspresi Huang Sian Er menjadi sangat aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kejadian dengan Sangguan Nong, dia akan bertemu Ning Ki lagi di Sekte Tujuh Pedang. Dari awal hingga akhir, dia selalu merasa bahwa anak ini memberinya perasaan yang aneh. Setiap kali dia menatap matanya, dia selalu merasa sedikit takut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi. Apa yang mereka lakukan di sini? Huang Sian Er berbisik. Saya baru saja mendengar bahwa mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Murid perempuan itu berkata dengan suara rendah. Pembalasan dendam. Balas dendam apa? Huang Sian Er tercengang. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, seharusnya Sekte Tujuh Pedang, bukan? Lagipula, Sangguan Nong lah yang dipukuli. Sian Er, jangan gugup. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kita lihat saja. Lagipula, kedua orang ini tidak akan bisa melakukan apapun di Sekte Tujuh Pedang kita. Master Sekte Tua adalah anggota legendaris dari Sekte Abadi. Murid perempuan itu melihat ekspresi aneh Huang Sian Er dan segera menghiburnya. Huang Sian Er mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Diaulah Master Sekte. Semua ahli di alam pernapasan embryonik, termasuk Master Sekte Tujuh Pedang, dan tetua Diaken, semuanya memandang Ningki dan Ningziksu. Sebagian besar tatapan mereka tertuju pada Ningki. Dia masih sangat muda. Cucuku baru berusia segini. Dia masih bermain lumpur, tapi anak ini bisa mengalahkan Kong Ming dengan satu pukulan. Seorang ahli di alam pernapasan embryonik berpikir dengan ekspresi aneh. Setiap orang memiliki pikiran yang berbeda. Ningziksu dan Ningki juga melihat ke arah mereka. Setelah beberapa saat, Ningziksu berkata perlahan, Ningziksu dari Ningman Shen di kota Yanshing, menyapa semua senior. Ningziksu, ku dengar kau datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan dari Sekte Tujuh Pedang kami. Kata Master Sekte Tujuh Pedang dengan ringan. Iya. Ningziksu menganggup dengan tenang, sebelumnya, keponakanku memiliki konflik dengan murid Sekte Tujuh Pedangmu, Sangguan Nong. Sangguan Nong gagal membunuhnya dan terluka parah oleh keponakanku. Setelah itu, Sekte Tujuh Pedangmu tidak berani membalas dendam secara terbuka, jadi kamu diam-diam memerintahkan klan Zuo Kiu dari kota Taosa untuk menyerang rumah Ningku. Dalam prosesnya, ayah keponakanku, Ning Niu, terluka, dan kakinya belum pulih. Begitu banyak senior, apakah menurutmu Ningman Shen kita harus mencari keadilan? Mendengar ini, semua orang tercengang. Setelah itu, Penatua Kong Chang mengerutkan ke Ning dan berkata, Saya sudah mengatakannya. Sekte Tujuh Pedang kami tidak pernah menyerang rumah Ning Anda secara diam-diam. Sekarang setelah Anda bertemu dengan Master Sekte kami, dia dapat menjawab pertanyaan Anda secara pribadi. Kepala Sekte Tujuh Pedang berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa yang dikatakan Tetua Kong San sangat benar. Sekte Tujuh Pedang kami tidak pernah melakukan apa yang Anda katakan. Jika Sekte Tujuh Pedang kami benar-benar ingin membalas dendam, kami tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Memfitnah tanpa bukti apapun hanya akan menghasilkan penindasan yang menggelegar. Apakah kalian semua sudah memikirkan ini? Suan, Er, sepertinya mereka tidak berniat mengakuinya. Ning Ziksu tersenyum pada Ning Ki. Ning Ki tersenyum dan melihat sekeliling. Kemudian, dia berkata dengan tenang, Salah satu tetua dari Sekte Tujuh Pedangmu telah kembali dari Sekte Surgawi. Mengapa dia tidak ada di sini? Tidak ada salahnya menegur dan mengkonfrontasinya. Berani sekali kau. Apakah Master Sekte Tua adalah seseorang yang bisa Anda temui hanya karena Anda menginginkannya? Kamu masih sangat muda, tapi bicaramu sangat arogan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? Beberapa kultifator alam pernapasan embryonik yang pemarah langsung marah besar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memaki dia. Kepala Sekte Tujuh Pedang mengerutkan kening tetapi tidak menghentikannya pada akhirnya. Dia ingin melihat apakah Ning Ki benar-benar memiliki metode Sekte Surgawi dan sejauh mana. Jika dia mampu mengatasinya, Master Sekte Tua tidak perlu melakukan perjalanan lagi. Melihat pimpinan Sekte Tujuh Pedang sudah menyerah, beberapa kultifator alam pernapasan embryonik pun memarahi dengan lebih keras. Ning Ziksu berkata kepada Ning Ki, Suaner, tidak perlu menoleransi mereka lagi. Karena mereka tidak mau mengakuinya, kita akan meruntuhkan Sekte Tujuh Pedang hari ini. Baiklah. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Betapa sombongnya, dia ingin menghancurkan Sekte Tujuh Pedang kita. Hahaha, Sekte Tujuh Pedang kita telah berada di dunia persilatan negara Suan selama bertahun-tahun. Tidak ada orang biasa, bahkan jika pejabat di ibu kota ingin menyentuh kita, mereka harus berpikir dua kali. Para murid Sekte Tujuh Pedang di luar pintu adalah yang pertama tertawa. Mereka memandang Ning Ki dan Suan, er dengan jijik. Ketua Sekte, mereka berencana untuk menghancurkan Sekte Tujuh Pedang kita. Apakah menurutmu kita tidak perlu menahannya lagi? Saya ingin melihat bagaimana dia mampu mengalahkan Kong Ming dengan satu pukulan. Salah satu kultifator alam pernapasan embryonik berdiri perlahan dan menatap Sekte Tujuh Pedang dengan tatapan penuh tanya di matanya. Pemimpin Sekte Tujuh Pedang mengangguk pelan dan menyetujui. Ketika kultifator alam pernapasan embryonik melihat ini, dia tersenyum dingin dan berjalan perlahan ke arah Ning Ki. Kong Ming sudah agak tua. Kamu mungkin memanfaatkan ini untuk membuatnya menderita. Namun, Ki dan darahku sedang dalam kondisi puncak sekarang. Aku berbeda darinya. Ketika penatua Kong Ming mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah dan menjadi sedikit jelek. Pihak lain tidak berhubungan baik dengannya. Sekarang, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukannya di depan semua orang dan dengan sengaja mempermalukannya. Dia pantas mati. Melihat auramu, kau berada di tahap akhir alam pernapasan embryonik, kan? Ning Ki tersenyum. Alih-alih maju, dia malah mundur dan berjalan menuju pihak lain. Tak lama kemudian, mereka berdua berdiri berhadapan. Jarak di antara mereka kurang dari sepuluh kaki. Ini adalah jarak yang sangat tipis. Wajah pemimpin sekte tujuh pedang dan yang lainnya perlahan-lahan menunjukkan ekspresi serius. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mengamati kemampuan Ning Ki. Oleh karena itu, mereka harus berkonsentrasi penuh untuk menentukan kemampuan pihak lain. Benar sekali. Aku memang berada di tahap akhir alam pernapasan embryonik. Aku hanya selangkah lagi dari tahap yang sempurna. Pihak lainnya mengangguk ringan dan wajahnya menampakkan ekspresi bangga. Maka kamu tidak akan pernah mampu melewati anak tangga ini dalam kehidupan ini. Ning Ki tersenyum dan mengangkat tangannya untuk meninju. Wah, ladang ramuan milik pihak lain terkena pukulan matahari terik dan langsung runtuh. Seluruh tubuhnya terlempar dengan keras dan mendarat di kaki kepala sekte tujuh pedang, yang berada beberapa kaki jauhnya. Meskipun dia tidak mati dan masih bernapas, ladang ramuannya telah hancur. Energi vitalnya terus mengalir keluar. Sejak saat itu, dia telah menjadi orang yang tidak berguna dan tidak bisa lagi berlatih seni bela diri. Pimpinan sekte tujuh pedang dan yang lainnya tercengang di tempat. Mereka awalnya ingin melihat metode Ning Ki, tapi sekarang, apa yang bisa mereka lihat? Seseorang yang berada di tahap akhir alam pernafasan embryonik telah dikalahkan dengan satu pukulan. Terlebih lagi, luka-lukanya tampak lebih serius daripada luka Kong Ming. Kong Ming hanya dalam kondisi yang menyedihkan. Kenyataannya, ia tidak mengalami luka dalam yang serius. Pada saat ini, Kong Ming juga tercengang di tempat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan. Pihak lain baru saja menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan besar dia akan berakhir seperti tetua Sun. Penatua Matahari Pemimpin Sekte, ladang ramuan Elder Sun tampaknya telah hancur. Ini, orang-orang lainnya berlari ke sisi tahap akhir alam pernafasan embryonik untuk memeriksa luka-lukanya. Setelah mereka sampai pada kesimpulan, tubuh mereka berkeringat dingin dan mereka buru-buru melihat ke arah kepala Sekte Tujuh Pedang. 4.295 Tetua Sun, yang memiliki kultivasi tahap akhir dari alam pernafasan embryonik, telah menghancurkan ladang eliksirnya. Semua kivital dalam tubuhnya telah terkuras, dan dia telah menjadi lumpuh. Master Sekte Tujuh Pedang menelan ludahnya dan terdiam beberapa saat. Bawa Tetua Sun untuk mengobati lukanya. Iya. Seketika, seseorang membawa Tetua Sun pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, mereka terus melirik Ningki dari sudut mata mereka, takut Ningki akan menyerang lagi. Di luar istana Master Sekte, para murid Sekte Tujuh Pedang terkejut satu per satu. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Mereka baru saja melihat seorang pemuda berusia 5 atau 6 tahun memukul Tetua Sun hingga pingsan hanya dengan satu pukulan. Sekalipun dia sudah berkultivasi di dalam rahim ibunya, mustahil baginya untuk memiliki keterampilan seperti itu, bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Huang Sianer sedikit linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ningki beberapa kali lagi. Benar, itu adalah Ning Suan yang pernah dilihatnya di rumah Huang. Dia tidak mungkin salah, tapi. Tuan muda Ning, Anda seharusnya. Dari Sekte Abadi, kan? Master Sekte Tujuh Pedang menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Kata-katanya sudah penuh dengan pujian. Apakah dia benar-benar dari Sekte Abadi? Ekspresi para ahli alam pernapasan embryonik lainnya dan para tetua di akon terus berubah. Mereka memandang Ningki dan Huang Sianer dengan sedikit rasa takut dan hormat. Biaya tes ini terlalu tinggi. Hal itu telah membuat Sekte Tujuh Pedang kehilangan seorang tetua di tahap akhir alam pernapasan embryonik. Dari Sekte Abadi, Ning Ziksu sedikit mengernyit. Tuan muda dari Sekte Suan Gui telah mengatakan hal yang sama sebelumnya, dan sekarang Master Sekte Tujuh Pedang telah mengatakan hal yang sama. Mungkinkah? Tidak? Suan Er tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Sekte Abadi. Ketika Sagezi yang ingin menerimanya sebagai murid Sekte Luar, dia ditolak. Kelompok orang ini pasti telah melihat kultifasi seni bela diri Suan Er di usia yang begitu muda, jadi mereka curiga bahwa Suan Er berasal dari Sekte Abadi. Memikirkan hal ini, Ning Ziksu berpikir bahwa dia telah mengetahui kebenaran masalah ini. Mengapa? Bagaimana jika aku dari Sekte Abadi? Bagaimana jika aku bukan? Ningki tersenyum ringan. Dia masih sangat muda, tapi bicaranya sangat tenang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil. Konon katanya di Sekte Abadi ada teknik yang bisa memperpanjang umur seseorang. Seorang pria tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan bisa berubah menjadi anak berusia tujuh atau delapan tahun. Namun, teknik ini sangat langka dan tidak bisa dikultifasikan oleh orang biasa dari Sekte Abadi. Bahkan Master Sekte Tua tidak tahu cara menggunakannya. Mungkinkah dia ekspresi Master Sekte Tujuh Pedang menjadi lebih serius dan nadanya menjadi lebih hormat? Junior telah menyinggung senior, mohon maafkan saya. Master Sekte Tua akan datang nanti dan menjelaskannya kepada senior secara langsung. Orang ini mungkin mengira Suan, R adalah seorang iblis tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Senyum muncul di mata Ning Zixu. Pemimpin Sekte dari Sekte Tujuh Pedang segera memberi isyarat kepada bawahannya untuk memberi mereka berdua tempat duduk kehormatan. Setelah itu, suasana di istana pemimpin Sekte menjadi sedikit canggung. Ningki dan Ning Zixu tidak mengatakan apa-apa, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan sekelompok murid yang mengelilingi istana pemimpin Sekte diberi isyarat oleh tetua pengelola dengan mata mereka dan dikejar jauh, tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Sian, R, apakah kamu mengenalnya saat kamu berada di kota Yanshing? Bagaimana caranya bisa begitu mengerikan sehingga bahkan pemimpin Sekte kita memanggilnya senior? Murid perempuan di samping Huang Sian, R terkejut dan kemudian dengan cepat bertanya pada Huang Sian, R. Banyak pengikut Sekte Tujuh Pedang juga bereaksi pada saat ini dan mengelilingi Huang Sian, R, mengajukan berbagai macam pertanyaan. Jangan tanya, aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Ning melahirkan tiga putra sekitar lima tahun yang lalu. Ketiganya memiliki akar roh. Dua di antaranya telah diterima sebagai murid oleh Dewa Zi yang dari Istana Murni Ungu dan telah menjadi anggota Sekte Abadi. Dan dia adalah yang ketiga. Pada saat itu, karena bakatnya yang buruk, Dewa Zi yang tidak menerimanya sebagai murid. Beberapa waktu yang lalu, ketika kakak senior Sangguan Nong dan saya kembali ke kota Yanshing, dia kebetulan menjadi tamu di kediaman Huang Sia. Pada saat itu, karena beberapa hal, terjadi konflik. Aku bisa menjamin bahwa dia memang baru berusia sekitar lima tahun. Mengenai sisanya, aku tidak tahu. Mungkin ayahku tahu sesuatu, kata Huang Sianer tanpa daya. Seseorang bertanya padanya apakah Ning Suan adalah monster tua. Sebenarnya, dia sudah hidup lama, tetapi penampilannya seperti ini. Dia yakin akan hal ini. Karena tiga orang dengan akar spiritual di kediaman Ning, ayahnya mendesah di depannya selama beberapa tahun, selalu mengatakan mengapa tidak ada hal-hal baik seperti itu di kediaman Huang. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang mendalam terhadap Ning Ki, Ning Yanshing, dan Ning Yandong. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa Ning Ki dapat memiliki cara yang mengerikan di usianya yang masih muda. Mungkinkah semua orang dengan akar spiritual seperti ini? Adik Sian, R, ku dengar ayahmu punya hubungan baik dengannya. Seorang murid Sekte Tujuh Pedang memandang Huang Sian, R dengan rasa iri. Huang Sianer menganggup tanpa sadar, lalu berkata dengan ragu, seharusnya bagus. Dia suka barang antik, begitu juga ayahku. Jadi ketika aku kembali terakhir kali, mereka berdua membicarakannya. Suka barang antik. Banyak mata orang berkedip saat mereka diam-diam mencatatnya. Huang Sianer juga bereaksi pada saat ini, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Benar, ayahnya memiliki hubungan yang baik dengan Ning Ki. Dengan kata lain, kediaman Huang juga bisa mendapatkan perlindungan Ning Ki. Dia melumpuhkan Tetua Sun dengan satu gerakan, yang membuktikan bahwa kekuatannya sangat kuat di alam pernapasan embryonik. Ayah yang berteman dengannya memang akan sangat bermanfaat bagi kediaman Huang. Memikirkan hal ini, Huang Sianer tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Pemimpin Sekte Tua adalah praktisi kuat dari Sekte Abadi. Jika Ning Ki dan Tetua Sun tidak sebanding dengan pemimpin Sekte Tua, keluarga Huang akan kehilangan pendukung besar di dekatnya. Dia tidak tahu apakah itu suatu kebetulan, tetapi saat pikiran ini muncul di benaknya, dia melihat sebuah sosok terbang di udara. Sebenarnya, ia tidak benar-benar terbang di udara. Setiap kali sosok itu melompat, ia dapat terbang puluhan kaki jauhnya, seolah-olah ia berjalan di udara. Pendatang baru itu berambut putih dan mengenakan jubah tau putih. Ketika dia terbang, para pengikut Sekte Tujuh Pedang di bawah tidak dapat menahan rasa kagum. Kepala Keluarga Semua orang buru-buru menangkupkan tangan dan memberi hormat. Pendatang baru itu adalah pemimpin Sekte lama dari Sekte Tujuh Pedang. Dia pernah melepaskan posisi pemimpin Sekte untuk mencari takdir abadi. Setelah 30 tahun, dia kembali ke Sekte Tujuh Pedang dan sudah menjadi anggota Sekte Abadi. Orang tua itu mengangguk sedikit, lalu melirik istana pemimpin Sekte dan perlahan berjalan masuk. Kepala Keluarga Di istana pemimpin Sekte, semua orang, termasuk pemimpin Sekte Tujuh Pedang, menghela nafas lega dan bergegas maju untuk menyambutnya. Kemudian, mereka berdiri di belakang lelaki tua itu. Dengan munculnya pemimpin Sekte lama, mereka tidak perlu lagi merasa cemas seperti sebelumnya, takut kalau-kalau pihak lain tiba-tiba menyerang lagi. Perasaan berada di wilayah sendiri tetapi hidupnya dikendalikan oleh orang lain sungguh sangat tidak mengenakan. Pasti kamu, kamu memerintahkan keluarga Zhuokyu untuk diam-diam berurusan dengan kediaman Ning. Ning Ziksu adalah orang pertama yang berdiri dan menatap langsung ke arah lelaki tua itu. Kamu bukan anggota Sekte Abadi, jadi kamu tidak punya hak untuk berbicara kepadaku. Orang tua itu menatap Ning Ki. Kamu memiliki aura akar spiritual, tetapi dengan usiamu, bahkan jika kamu memiliki pemahaman kasar tentang keterampilan Sekte Abadi, itu tidak akan mendalam. Kamu melukai murid-murid Sekteku dan mengambil bola pedangku. Sekarang, kamu datang ke Sekte Tujuh Pedang untuk meminta penjelasan. Apakah menurutmu Sekte Tujuh Pedang benar-benar tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati? Saya takut pada Istana Ungu Murni, tetapi tidak pada kediaman Ning. Bola Pedang Pemimpin Sekte Tujuh benar-benar tahu apa itu. Huang Sianer, yang berada di luar pintu, mendengar ini dan ekspresinya sedikit berubah. 4296 Huang Sianer terkejut dan sedikit tidak puas. Saat itu, Master Sekte Lama hanya mengatakan bahwa bola hitam itu mungkin memiliki beberapa latar belakang dan meminta dia dan Sangguan Nong untuk membawanya kembali ke Sekte dari kota Yanshing. Namun sekarang, dia berkata dengan tegas bahwa itu adalah bola pedang. Ini berarti bahwa Ketua Sekte Lama dapat memastikan dari urayannya bahwa bola hitam itu adalah benda dari Sekte Surgawi, atau Ketua Sekte Lama mengetahui asal-usul pendekar pedang yang telah memberikan bola pedang itu kepada ayahnya. Tidak apa-apa jika kau tidak takut pada Ning Manxian, tapi kau harus takut padaku. Ningki menatap lelaki tua itu dan tertawa pelan. Master Sekte Tujuh Pedang dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka diam-diam terkejut. Nada bicara Ningki tidak seperti anak nakal, tetapi seperti monster tua. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk mengakhiri masalah ini? Kata Master Sekte Tua dengan ringan. Keluarga Zuokyu berkata bahwa Anda meminta mereka untuk berurusan dengan istana Ning agar dapat memutus emas murni milik Yan King dan Yan Dong di Istana Ungu Murni. Menurut Anda, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah yang merusak fondasi istana Ning ini? Ningki tersenyum ringan. Aku tidak pernah mengatakan hal ini kepada keluarga Zuokyu. Kata Master Sekte Tua dengan ringan. Setelah jeda, tatapannya jatuh pada Ningki. Ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, tetapi tidak apa-apa jika kita membicarakannya. Hari ini, kamu telah menyakiti orang-orang dari Sekte Tujuh Pedang, jadi sebaiknya kita lupakan saja masalah ini. Biarkan masalah ini berlalu. Ning Ziksu mencibir. Itu mudah. Jika putra Ku Yan Dong tidak memiliki sumber daya kultivasi di Istana Ungu Murni, tidakkah kau pernah memikirkan apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Apa yang kau lakukan sebelumnya adalah menghancurkan akar dari Ning Mansion. Tidak mudah bagi Ning Mansion untuk memiliki beberapa orang dengan akar spiritual, dan di masa depan, mereka akan berada di antara Sekte Surgawi. Jika mereka dirugikan oleh tipu daya kecilmu, siapa yang akan dicari oleh Ning Mansion? Untungnya, Suaner memata-matei keluarga Zuokyu di malam hari dan mengetahui tentang konspirasi Anda. Sekte Tujuh Pedang yang bermartabat tidak berani menyelesaikan masalah ini dengan Ning Mansion, tetapi diam-diam menyerang kami. Tercelah, tak tahu malu. Tidak tahu malu. Sudah ku bilang, kamu bukan anggota Sekte Abadi, jadi kamu tidak berhak bicara denganku. Master Sekte Tua itu menatap Ning Ziksu, dan matanya berbinar. Hembusan Ki spiritual keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimutinya. Namun, begitu Ki spiritual muncul, Ning Ki langsung mengangkat tangannya dan meninjunya. Pada saat yang sama, Aura yang berkali-kali lebih mengerikan dari Aura Master Sekte Tua terpancar dari tubuh Ning Ki, langsung menyelimuti seluruh Aula Master Sekte. Aura ini, tidak mungkin. Master Sekte Tua menatap Ning Ki dengan tatapan ngeri. Dia pernah merasakan Aura serupa di gerbang keabadian, tetapi itu terjadi saat dia berhadapan dengan seorang kultifator hebat di tahap pendirian fondasi. Berapa banyak kultifator pendirian fondasi yang ada di seluruh negara Suan. Namun sekarang, dia merasakan jejaki seorang kultifator dasar dari seorang anak kecil. Bagaimana ini mungkin? Mataku pasti sedang mempermainkanku. Pemimpin Sekte Tua itu memaksa dirinya untuk tenang, tetapi butiran keringat terus mengalir dari dahinya. Dia tidak bisa menghentikannya. Dia bukan satu-satunya yang takut dengan Aura Ning Ki. Master Sekte dari Sekte Tujuh Pedang dan yang lainnya hanyalah praktisi bela diri kuno biasa di alam pernapasan embryonik. Ki asli dalam tubuh mereka sangat lemah dibandingkan dengan Master Sekte Tua. Di hadapan Aura ini, mereka seperti semut di hadapan raksasa ilahi setinggi seribu kaki. Aura mengerikan itu tampaknya ingin menghancurkan semua yang mereka miliki. Apakah paman kedua saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda? Ning Ki berkata dengan ringan. Iya, dia memenuhi syarat, Sang Master Sekte Tua menganggup dengan susah payah setelah beberapa saat terdiam. Guru Sekte Tua Pemimpin Sekte Tujuh Pedang dan yang lainnya tampak putus asa di wajah mereka. Tampaknya Aura yang mereka rasakan tidak palsu. Bahkan pemimpin Sekte Tua pun menunjukkan sikap seperti itu. Dapat dilihat bahwa kultivasi pihak lain jauh melampaui pemimpin Sekte Tua. Apakah Anda seorang kultivator pada tahap pendirian fondasi? Sang Master Sekte Tua menatap Ning Ki dan perlahan menangkupkan tinjunya. Di luar aula Master Sekte, Huang Sianer dan murid-murid Sekte Tujuh Pedang lainnya menyaksikan dari jauh. Ketika mereka melihat Master Sekte Tua membungkuk kepada Ning Ki, semua orang tidak bisa tetap tenang. Kultivator apa yang berada pada tahap pendirian fondasi? Ning Zisu tertegun dan pandangan aneh muncul di matanya. Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis, apa itu tahap pendirian fondasi? Bukan tahap pendirian yayasan. Master Sekte Tua mengerutkan kening tanpa sadar, lalu berbisik dengan nada sedikit hati-hati, bisakah kau memberitahuku bagaimana rencanamu untuk mengatasi kesalahpahaman di antara kita hari ini? Sangat sederhana. Ning Ki tersenyum, lalu perlahan berjalan di depan Master Sekte Tua. Dia mengulurkan tangannya dan meninju dantian Master Sekte Tua. Ki spiritual yang melonjak berubah menjadi cetakan tinju, dan dalam sekejap, dantian Master Sekte Tua hancur. Ki spiritual di tubuhnya bocor keluar dengan gila-gilaan, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tubuhnya sedikit menyusut. Meskipun tampaknya ada banyak Ki spiritual, pada kenyataannya, Master Sekte Tua dari Sekte Tujuh Pedang hanya berada di tingkat ketiga pemurnian Ki. Statusnya di Sekte Abadi tidak tinggi. Ketua Sekte, Ketua Sekte Tujuh Pedang dan yang lainnya tidak menyangka Ning Ki akan tiba-tiba menyerang mereka. Wajah mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh, karena takut pada saat berikutnya, tinju itu akan jatuh di kepala mereka. Kau, menghancurkan kultifasiku, Master Sekte Tua menutupi dantiannya dan menatap Ning Ki. Aku tidak membunuhmu karena ada orang-orang di kota Yan Xing yang menjadi murid Sekte Tujuh Pedang. Namun, tidak membunuhmu bukan berarti aku akan memaafkan keberadaan orang yang mendambakan kediaman Ning. Sekarang kultifasimu telah hancur, umurmu seharusnya tidak banyak lagi. Mulai sekarang, kau harus merenungkan tindakanmu di Sekte Tujuh Pedang dan memikirkannya di balik pintu tertutup. Ning Ki tersenyum tipis, lalu tatapannya jatuh pada Master Sekte Tujuh Pedang. Saat ini, yang terkuat. Jika aku mengetahui bahwa kau telah mengambil setengah langkah keluar dari Sekte Tujuh Pedang di masa depan, aku akan datang mengunjungimu lagi. Ning Ki menunjuk pada Master Sekte Tua. Ekspresi Master Sekte Tujuh Pedang berubah, lalu dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, saya mengerti. Oh ya, apakah Sekte Tujuh Pedang punya barang antik? Ning Ki tersenyum tipis. Barang antik. Wajah Master Sekte Tujuh Pedang menampakkan sedikit keraguan. Melihat ini, Ning Zisu membuka mulutnya untuk menjelaskan. Baru kemudian semua orang mengerti, tetapi ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Mengapa orang ini menyukai barang antik di usia yang begitu muda? Semuanya, apakah ada di antara kalian yang pernah mengoleksi barang antik sebelumnya? Master Sekte Tujuh Pedang melirik semua orang. Saya, punya beberapa. Tetua Kong Sen berkata dengan ekspresi yang rumit. Bawa aku untuk melihatnya. Kata Ning Ki. Kalian berdua, silakan lewat sini. Penatua Kong Sen menganggup dan memberi isyarat agar mereka mengikuti. Segera, Ning Ki dan Tetua Kong Sen mengikutinya keluar dari aolah Master Sekte. Pada saat ini, Master Sekte Tujuh Pedang segera memerintahkan, cepat bawa Master Sekte Tua untuk mengobati lukanya. Setelah mengatakan ini, dia menatap Master Sekte Tua yang berwajah pucat dan berkata dengan suara rendah, leluhur tua, kamu harus tinggal di Sekte Tujuh Pedang untuk memulihkan diri. Masalah Jianghu, desahlah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jejak keputus asaan melintas di mata Master Sekte Tua. Tidak mudah baginya untuk memasuki Sekte Abadi Karena kurangnya bakatnya, ia dikejar hingga ke bawah gunung. Sekarang, kultivasinya hancur dan ia bahkan tidak sebanding dengan manusia biasa. Perasaan ini seperti jatuh dari awan ke dasar jurang. 4297 Penatua Kong Suan memimpin jalan di depan Ning Ki dan Sui Ying, emosinya sangat rumit. Di matanya, Master Sekte Tua, yang memiliki metode yang tak terduga, kultivasinya lumpuh dalam satu gerakan. Metode semacam ini telah melampaui ruang lingkup apa yang dapat dipahami orang awam. Ning Zik Su tidak terkejut. Lagi pula, ketika mereka berhadapan dengan pavilion multi harta karun, dewa kiri yang diundang pavilion multi harta karun juga dibunuh oleh Ning Ki dengan satu pukulan. Dia tidak dapat memahami suasana hati Tetua Kong Suan saat ini. Sepanjang jalan, dia melihat ke kiri dan ke kanan, menganggup dari waktu ke waktu. Pemandangan di Sekte Tujuh Pedang ini cukup unik. Berkultivasi ilmu bela diri di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, bukan? Penatua Kong Sen memaksakan senyum dan berkata, biasa saja. Pemandangan di sini tidak bisa dibandingkan Kamu cukup rendah hati. Ning Zik Su tersenyum. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di depan sebuah gedung. Ini adalah kediaman Tetua Kong Chang. Ada murid-murid Sekte Tujuh Pedang yang berjaga di depan gedung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka juga tidak tahu siapa Ning Ki dan Ning Zik Su. Ketika mereka melihat Tetua Kong Chang membawa dua tamu, mereka melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Kamu boleh pergi. Penatua Kong Chang memberi instruksi. Ya, silakan masuk. Beberapa barang antik yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun ada di dalam. Penatua Kong Chang memaksakan senyum dan memanggil Ning Ki dan Ning Zik Su ke dalam gedung. Ning Ki masuk untuk melihat-lihat. Benar saja, dia melihat banyak ornamen. Tampaknya beberapa seniman bela diri yang lebih tua di Jiang Hu sama dengan Ning Hu Isu. Mereka suka bermain-main dengan barang antik semacam ini. Ning Ki berjalan melewati barang antik itu satu per satu. Sesekali, ia berhenti untuk melihatnya. Beberapa di antaranya hanya dipandang sekilas olehnya. Kali ini, ia telah memperoleh banyak energi spiritual. Namun, dia masih jauh dari mencapai sepuluh ribu poin. Mungkin dia harus pergi ke gerbang pengembangan besar untuk mendapatkan kesempatan mengumpulkannya. Paman kedua, ayo berangkat. Ning Ki tersenyum tipis. Masalah Sekte Tujuh Pedang, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Ning Zik Su terkejut. Tetua Kong Suan langsung gelisah saat dia tanpa sadar menatap Ning Ki. Kultivasi guru lama mereka sudah lumpuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa begitu saja membunuh semua orang di sini. Permusuhan antara Ning Manchen dan Sekte Tujuh Pedang tidak seburuk itu. Ning Ki tertawa. Wajah Tetua Kong San memucat saat dia mengangguk tanpa sadar. Itu belum tentu terjadi. Namun, seharusnya masuk akal baginya untuk memberi kita kompensasi berupa sejumlah emas murni. Ning Zik Su berkata dengan ekspresi aneh. Emas murni. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Itu permintaan yang wajar. Dia menatap Penatua Kong Kai dan berkata sambil tersenyum tipis, suruh Ketua Klanmu mengumpulkan 50 ribu emas murni dan mengirimkannya ke Istana Ungu Murni. Ingat untuk mengatakan bahwa itu untuk Ning Yan Xing dan Ning Yandong. 50, 50 ribu keping emas murni. Ekspresi wajah Tetua Kong Chang berubah. Berapa umurnya? Ning Ki tertawa. Tidak, tidak banyak. Penatua Kong Chang buru-buru menggelengkan kepalanya. Sekte Tujuh Pedang masih bisa mengumpulkan 50 ribu emas murni jika mereka mengertakkan gigi. Jika mereka bisa mengubah masalah ini menjadi masalah kecil, itu akan sepadan. Metode pihak lain benar-benar mengerikan. Jika dia benar-benar bertindak, semua orang di Sekte Tujuh Pedang akan musnah. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Akan jauh lebih mudah untuk menghabiskan sejumlah uang untuk menyingkirkan malapetaka itu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Batas waktunya satu bulan. Kalau sudah waktunya, aku akan mengirim pesan ke Istana Ungu Murni untuk menanyakan apakah emas murni sudah dikirim. Jangan coba-coba menipu kami. Ning Ziksu memperingatkan. Istana Pemimpin Sekte Pemimpin Sekte Tujuh Pedang tidak pergi dan terus menunggu di sini. Tidak lama kemudian, dia melihat Pena Tua Kong Chang bergegas sendirian. Di mana mereka? Ketua Sekte Tujuh Pedang menoleh ke belakang Tetua Kong Chang, namun tidak ada seorang pun di belakangnya. Master Sekte, mereka sudah pergi. Tetua Kong Chang berkata dengan suara rendah. Pemimpin Sekte Tujuh Pedang segera menghela napas lega. Ekspresi yang lain juga tampak lebih baik. Baru saja, mereka merasa seolah-olah sehari telah berlalu seperti setahun. Untunglah mereka sudah pergi. Kali ini, hanya kultifasi Master Sekte Tua yang lumpuh yang merupakan berkah tersembunyi. Jika kita bertemu seseorang dengan temperamen buruk, Sekte Tujuh Pedang kita mungkin dalam bahaya. Ketua Sekte Tujuh Pedang mendesah, ekspresinya rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte Tua yang telah melangkah ke Sekte Surgawi akan menjadi lumpuh hanya karena muridnya telah kembali ke kota Yan Xing. Master Sekte, sebelum mereka pergi, mereka memiliki permintaan untuk Sekte Tujuh Pedang kita, Tetua Kong Chang berkata dengan suara rendah. Meminta. Mereka tidak mengizinkan Master Sekte Tua meninggalkan Sekte Tujuh Pedang, kan? Aku sudah berjanji kepada mereka. Kalian semua harus lebih berhati-hati dan jangan biarkan Ketua Sekte Tua meninggalkan Sekte Tujuh Pedang. Kalau tidak, jika mereka tahu, aku khawatir mereka akan mengejar kita. Kata Master Sekte Tujuh Pedang. Iya, Ketua Sekte. Semua orang buru-buru mengangguk. Master Sekte, ini bukan satu-satunya permintaan mereka. Tetua Kong Chang berkata dengan suara rendah, sebelum mereka pergi, mereka meminta kami untuk mengirim 50 ribu keping emas murni ke Istana Ungu Murni dalam waktu satu bulan dan menyerahkannya kepada Master Spiritual si yang untuk kultivasi dua orang lainnya yang memiliki akar spiritual di Kediaman Ning. Apa? 50 ribu keping emas murni? Ekspresi semua orang berubah sedikit. Ini bukan perak, tetapi emas murni. 50 ribu keping emas murni setara dengan 5 juta tael perak. Itu jelas bukan jumlah yang sedikit. Sekte Tujuh Pedang tidak memiliki banyak bisnis. Biasanya, biaya kultivasi para murid bergantung pada beberapa bisnis Sekte Tujuh Pedang dan pedagang yang berafiliasi dengan Sekte Tujuh Pedang. Meminta mereka menyerahkan 50 ribu keping emas murni benar-benar akan membuat Sekte Tujuh Pedang kehilangan separuh hidupnya. Benarkah yang kamu katakan? Mereka benar-benar ingin kita mengirim 50 ribu keping emas murni ke Istana Ungu Murni? Raut wajah ketua Sekte Tujuh Pedang berubah jelek. Tetua Kong Chang mengangguk. Ia juga berharap apa yang dikatakannya itu salah, tetapi itu adalah kebenaran. Jika mereka tidak dapat mengumpulkan 50 ribu keping emas murni dalam waktu satu bulan, maka hanya akan ada satu hasil untuk Sekte Tujuh Pedang. Saat ini, Sekte ini hanya memiliki 20 ribu keping emas murni. Kita masih kekurangan 30 ribu. Berapa banyak yang kamu miliki? Mari kita berkumpul bersama dan melewati rintangan ini terlebih dahulu. Ketua Sekte Tujuh Pedang memandang para tetua di alam pernapasan embryonik dan para tetua diaken di alam tubuh fisik. Ini, saya punya 500 tael, salah satu tetua diaken menghela nafas dan berkata, Hanya 500 tael emas murni yang dimilikinya. Saya punya 300. 700. 1000. 5000. 5000. Para tetua diaken biasa paling banyak dapat mengeluarkan 1000 tael emas murni. Para tetua yang tersisa di alam pernapasan embryonik semuanya mengeluarkan 5000 tael emas murni. Kelihatannya mereka tidak miskin. 5000 tael emas murni mungkin bukan batas mereka. Setelah semua orang berkumpul, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan 50 ribu tael emas murni. Penatua Kong Chang, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ini. 50 ribu tael emas murni bukanlah jumlah yang sedikit. Bawalah sekelompok murid bersamamu ke Istana Ungu Murni dan selesaikan masalah ini. Kata Ketua Sekte Tujuh Pedang dengan jelas. Petik 2 Ya, Kong Chang menganggup pelan. Ia selalu merasa bahwa ia harus melakukan semua hal yang merepotkan, tetapi tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Ia tidak tahu apakah hal itu disebabkan oleh ketidakadilan takdir atau memang nasibnya memang seburuk itu. Namun, dibandingkan dengan Tetua Sun, merupakan suatu berkah bahwa pihak lain tidak memberikan pukulan berat kepadaku. Saat Kong Chang pergi, dia masih merasakan sedikit rasa takut. 4.298 Jika kita tidak salah jalan, kita akan segera tiba di gerbang pembangunan besar. Ning Zisu mengeluarkan peta sederhana dan melihatnya. Wajahnya menunjukkan sedikit emosi. Tanpa disadari, mereka telah meninggalkan kota Yanshing selama beberapa bulan. Lokasi geografis gerbang pembangunan besar sangat istimewa. Gerbang itu terletak sekitar 300 mil jauhnya dari ibu kota negara Suan, Lembah Yunwu. Di luar Lembah Yunwu terdapat negara Ki, yang kekuatannya hampir sama dengan negara Suan. Sepanjang perjalanan, mereka menemui banyak bahaya, tetapi semuanya berhasil diatasi oleh Ning Ki. Tanpa Ning Ki, Ning Zisu tidak akan bisa mencapai tempat ini sendirian. Mungkin butuh waktu dua kali lebih lama. Paman kedua, ini sudah cukup. Ning Ki tersenyum dan mengulurkan tangannya, berikan aku surat itu. Ning Zisu menjawab, bagaimana aku bisa melakukannya? Aku harus secara pribadi mengirimmu ke gerbang pengembangan besar dan melihatmu memasukinya sebelum aku bisa pergi. Itulah yang ayahku perintahkan kepadaku. Apa yang kalian berdua bisikkan di luar Lembah Yunwu? Tiba-tiba, terdengar teriakan jelas dari belakang. Ning Ki sudah menyadari kedatangannya, tetapi Zisu masih terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang wanita parubaya dengan tiga gadis berusia antara 10 hingga 16 tahun. Mereka mengenakan pakaian ketat dan tubuh mereka penuh dengan kekuatan. Jelas, mereka adalah seniman bela diri. Para seniman bela diri yang muncul di sini kemungkinan besar adalah murid dari gerbang pengembangan besar. Ning Zisu melangkah maju dengan cepat dan menangkupkan tangannya ke arah wanita parubaya itu, Senior, saya Ning Zisu dari Ning Mansion kota Yanshing. Hari ini, saya secara khusus membawa surat dari ayah saya, Ning Hui Su. Rumah Ning di kota Yanshing. Mendengar ini, ekspresi wanita parubaya itu sedikit membaik. Dia tahu bahwa Ning Mansion kota Yanshing dan gerbang pembangunan besar adalah teman lama. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka kadang-kadang mengirim beberapa emas murni untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Mengapa Tuan Ning memintamu menyampaikan surat ini? Wanita parubaya itu bertanya. Ini keponakanku, Ning Suan. Dia telah menunjukkan bakat besar dalam seni bela diri sejak dia masih kecil. Ayahku takut akan sia-sia baginya untuk tinggal di rumah Ning, jadi dia berencana untuk membiarkannya memasuki sekolah pengembangan hebat untuk berkultivasi. Tepat saat Ning Zisu selesai berbicara, surat di tangannya diambil oleh wanita parubaya itu. Dia membukanya dan mengangguk. Saya Kisun, seorang tetua dari Sekte Pembangunan Besar. Saya telah membaca surat itu. Karena hubungan masa lalu antara Ning Mansion dan Sekte Pembangunan Besar, saya akan membawa anak ini ke Sekte Pembangunan Besar. Namun, ini adalah tempat yang berbahaya, jadi jangan tinggal di sini terlalu lama. Pergilah. Selesai berbicara, dia memerintahkan murid perempuan tertua untuk membawa Ning Qi dan terbang menuju lembah awan berkabut. Ning Zisu berdiri di sana dengan tercengang. Paman kedua, sebaiknya kamu kembali. Hati-hati di jalan pulang. Ning Qi yang berada di pelukan gadis itu melambai ke arah Ning Zisu. Tuan, kali ini, Sekte Hantu Misterius mendapat dukungan dari Sekte Abadi, jadi mereka mulai membunuh murid-murid Sekte Perkembangan Besar kita. Bagaimana Sekte berencana untuk menangani ini? Gadis yang menggendong Ning Qi bertanya kepada Kisun sambil menggunakan kinggongnya. Dua gadis lainnya yang lebih muda, berusia sekitar 12 dan 10 tahun, berusaha sekuat tenaga untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti di belakang keduanya. Keringat membasahi sekujur tubuh mereka. Sekte Hantu Misterius Mata Ning Qi bergerak, Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius memang seorang kultifator. Tampaknya Sekte Hantu Misterius hanyalah Sekte Jianghu biasa sebelum mereka menemukan Sekte Abadi sebagai pendukung mereka. Ini pasti alasan mengapa Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius memulai jalur kultifasi. Ketua Sekte tahu apa yang harus dilakukan. Anda tidak perlu khawatir. Kisun berkata dengan tenang. Kemudian, dia melirik Ning Qi. Namamu Ning Suan. Ya, Ning Qi mengangguk. Surat itu mengatakan bahwa bakat bela dirimu sangat tinggi. Namun, kultifator biasa tidak tahu banyak tentang bakat, jadi saat kita tiba di Sekte, aku akan mengujimu. Kata Kisun. Ning Qi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di gerbang Sekte Pembangunan Besar. Pena Tuwaki. Ketika para seniman bela diri dari Sekte Pembangunan Besar melihat Kisun, mereka semua menangkupkan tangan dan memberi salam padanya. Kisun adalah salah satu dari tiga tetua agung dari Sekte Pengembangan Agung. Dia adalah seorang ahli di tahap akhir alam pernapasan embryonik dan juga seniman bela diri wanita dengan kultifasi tertinggi di Sekte Pengembangan Agung. Di R, bawa Ning Suan untuk menguji bakatnya. Kisun memberi perintah pada Namong Di dan segera pergi bersama kedua gadis lainnya. Tuhan sedang terburu-buru, jadi dia tidak bisa membawamu untuk menguji dirinya sendiri. Aku akan membawamu. Oh ya, berapa usiamu tahun ini? Namong dimemandang Ningki dan tersenyum. Usia lima tahun, kamu bisa menurunkanku, aku bisa berjalan sendiri. Kata Ningki. Namong ditertawa dan berkata, masih malu. Baiklah, aku akan menurunkanmu. Ikuti aku dan jangan berlarian. Aturan Sekte Pengembangan Agung kami sangat ketat. Ada beberapa tempat yang tidak bisa kamu masuki jika kamu bukan murid Sekte Pengembangan Agung. Jika kamu masuk tanpa izin dan ketahuan, kamu akan dipukuli meskipun kamu masih muda. Mengerti, Ningki mengangguk. Sepanjang jalan, banyak orang akan maju untuk menyambut Namong Di. Ningki menyadari bahwa rentang usia murid-murid di Sekte Pembangunan Besar bahkan lebih luas daripada Sekte Tujuh Pedang. Murid-murid generasi ketiga yang berusia antara 10 tahun hingga 20 atau 30 tahun dapat dilihat di mana-mana. Adik Di, siapakah lelaki kecil ini? Ketika Namong Di membawa Ningki ke sebuah persegi yang terbuat dari Batu Giyok Putih, seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun datang bersama sekelompok pengikut Sekte Pengembangan Besar dan menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Su, namanya Ning Suan. Dia berasal dari Ning Mansion Kota Yanshing. Dia ingin bergabung dengan Sekte Pembangunan Besar Kita. Guru meminta saya untuk membawanya untuk menguji bakatnya. Namong ditersenyum. Rumah Ning di Kota Yanshing. Bertahun-tahun yang lalu, ketika leluhur melewati Kota Yanshing, dia disergap dan terluka parah. Kemudian, dia diselamatkan oleh seseorang dan dirawat di rumah orang itu selama beberapa bulan. Orang yang menyelamatkan leluhur adalah kepala keluarga Ning dari rumah Ning, kan? Menurutku begitu. Selama bertahun-tahun ini, Ning Mansion terkadang mengirimkan sejumlah emas murni ke Sekte Pengembangan Besar Kita. Jadi begitulah adanya. Semua orang menganggup dan menatap Ningki dengan mata lembut. Ini adalah salah satu dari mereka. Ning Suan, bukan nama yang buruk. Kakak senior Su tersenyum dan menganggup, lalu berkata, untuk menguji bakatnya. Selama bakatnya dapat diterima, Sekte Pembangunan Agung tidak akan menolak Ning Mansion. Baiklah, kami akan mendengarkan kakak senior Su. Semua orang menganggup. Awalnya, hanya ada Namongdi dan Ningki, tetapi sekarang, mereka telah menjadi kelompok yang agung. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sudut alun-alun. Ada panggung batu yang tinggi di sana, dan seorang anak yang usianya hampir sama dengan Ningki sedang duduk di atasnya. Ada banyak prajurit di sekitar panggung batu. Di antara mereka, seorang prajurit setengah baya dengan di belakang punggungnya, menatap pemuda itu dengan mata penuh semangat. Hei, dia cucu Tetua Sen. Dalam sekejap mata, dia sudah cukup umur untuk berlatih bela diri. Kakak senior Su mengeluarkan suara terkejut dan kemudian tersenyum. Bakat cucu Penatua Sen pasti sangat bagus. Mari kita lihat apa warnanya. Pandangan Ningki jatuh pada tubuh anak itu. Ia melihat mata anak itu tertutup, dan tak lama kemudian, tubuhnya mulai memancarkan warna ungu samar. Ki ungu dari timur, ini adalah bakat terbaik. Wajah semua orang tiba-tiba menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Penatua Sen tersenyum dan mengangguk. Matanya dipenuhi rasa puas. 4.299 Ki ungu dari timur, seperti yang diharapkan dari cucu Penatua Sen, garis keturunannya sama kuatnya dengan Penatua Sen. Kakak senior Su mendesah. Ning Suan, bakat bela diri terbagi menjadi tiga tingkatan. Ungu adalah tingkatan pertama. Meskipun energi ungu sangat tipis, tidak banyak orang dengan bakat tingkatan pertama di gerbang pengembangan agung kita. Namun dimenjelaskan kepada Ningki. Ningki mengangguk sedikit. Aku ingin tahu bakatnya ada di tingkat berapa. Nyatanya, alasan mengapa dia bisa berkultivasi begitu cepat adalah karena panel atribut. Bagaimanapun, ini adalah sistem yang dia bawa dari alam Yin Agung. Meskipun ada beberapa perubahan setelah datang ke alam Yang, sistem ini masih jauh lebih intuitif dalam hal meningkatkan kekuatannya dibandingkan saat dia pertama kali mengaktifkannya di alam Yin Agung. Dia hanya perlu menambahkan poin secara langsung. Dia bahkan tidak perlu pergi ke hutan. Penatua Sen membawa cucunya pergi dengan sangat cepat. Ketika dia pergi, dia melihat Namung diberhenti di tengah jalan dan mengangguk untuk menyambutnya. Jelas, status Kisun mungkin jauh lebih tinggi darinya. Selanjutnya, tujuh atau delapan anak lagi dibawa ke atas panggung. Sebagian besar dari mereka memancarkan cahaya putih sementara yang terakhir memancarkan cahaya kemasan samar. Seniman bela diri gerbang pengembangan agung yang membawanya ke sini melihat ini dan memperlihatkan senyum bahagia. Jika itu cahaya putih, itu berarti bakatnya hanya di tingkat tiga, tetapi setidaknya dia bisa berlatih seni bela diri. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan diterima di sekte tersebut. Sedangkan untuk cahaya emas, dia berada di tingkat dua, jauh lebih baik daripada cahaya putih. Dia akan disukai oleh para tetua dan diterima sebagai murid. Namung di menjelaskan sambil menuntun Ningki ke panggung tinggi. Ia lalu menepuk kepala Ningki dan berkata, naiklah, jangan gugup. Selama masih ada cahaya putih, kamu bisa tetap berada di gerbang pengembangan besar. Adik Di, siapakah lelaki kecil ini? Apakah tetua Kisun bermaksud menerima murid? Ketika orang banyak melihat Namung di membawa Ningki, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka, bahkan ada beberapa penatua diaken yang terus-menerus melirik Ningki dengan rasa ingin tahu. Dia adalah murid dari Ning Mansion. Kali ini, dia dipercaya oleh master keluarga Ning untuk membawanya ke sini untuk menguji bakatnya. Jika dia memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, dia bisa tinggal di keluarga. Namung di menjelaskan kepada semua orang. Ningki sudah duduk di panggung tinggi. Setelah mendengar kata-katanya, dia menyimpulkan bahwa Ning Huizu tidak menyebutkan dalam surat itu bahwa dia sudah memiliki keterampilan yang sempurna. Seorang murid Ning Mansion. Apakah itu Ning Mansion di kota Yanshing? Tepat. Jadi kamu adalah murid Klan Ning. Selama bertahun-tahun ini, Klan Ning telah mengirimkan banyak emas murni ke gerbang pengembangan besar kita. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Namung di membawanya ke sini secara pribadi. Jika anak biasa yang ingin memasuki gerbang perkembangan besar, Kisun tidak akan peduli, apalagi membiarkan Namung Di, yang juga memiliki Ki ungu tingkat satu dari timur, memimpin jalan. Namun, Ning Mansion berbeda. Bagaimanapun, ada hubungan antara kedua belah pihak. Gerbang pengembangan besar sangat menghargai ini. Sepuluh napas kemudian. Tubuh Ningki tidak bergerak, tidak ada cahaya putih, tidak ada cahaya kemasan, dan tidak ada aura ungu yang datang dari timur. Kekecewaan langsung terlihat di wajah semua orang. Tidak ada gerakan sama sekali, yang berarti dia tidak cocok untuk berlatih seni bela diri, dan dia tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri. Jika dia memaksakan diri berkultivasi, dia hanya akan terjebak di tingkat ketiga alam tubuh fisik selama sisa hidupnya. Dia tidak punya bakat untuk berlatih bela diri. Tetapi mengapa klan Ning mengirimnya ke gerbang pengembangan besar? Namung Di juga sedikit terkejut. Bahkan Ning Huizu mungkin tidak akan memikirkan hal ini. Ningki dengan cepat ditundukkan oleh Namung Di. Kemudian, seorang anak lainnya diatur untuk diuji bakatnya. Kebanyakan orang memandang Ningki dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka, tetapi tidak ada ejekan atau rasa senang. Seorang anak berusia 5 tahun pada dasarnya tidak bisa menarik kebencian apapun. Hei, Ning Suan, jangan bersedih. Meskipun kamu tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, dengan hubungan antara klan Ning dan gerbang pengembangan besar, aku pikir tetua Ki Sun akan membiarkanmu tinggal. Kakak senior Su menyentuh kepala Ningki dan berkata, Ningki memandang Namung Di. Apakah dia bisa tinggal di gerbang pengembangan besar atau tidak bukanlah hal yang penting baginya? Jika dia tinggal, dia bisa menemukan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan sekte abadi di balik gerbang pengembangan besar dan melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan energi spiritual. Kalau dia tidak bisa bertahan, dengan segala kemampuannya, dia akan menjadi seperti seekor naga di tengah lautan. Apa yang dikatakan oleh kakak senior Su masuk akal? Lagi pula, kakekmu sendiri yang menulis surat. Aku yakin guru akan melihat surat ini dan mengizinkanmu tinggal di gerbang pengembangan besar. Namung Di menganggup pelan lalu pergi bersama Ningki. Ia akan mencari Kisun dan menceritakan hal ini padanya. Mengenai identitas Ningki, ia selalu mengira bahwa Ningki adalah cucu Ninghuisu. Kakak senior, kalau kamu tidak bisa tinggal di gerbang pengembangan besar, tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Dalam perjalanan, Ningki melihat Namung di sedikit mengernyit, jadi dia tersenyum ringan. Kamu cukup berpikiran terbuka, tahukah kamu seberapa kuat gerbang pengembangan agung? Jika kamu bisa bertahan, bahkan jika kamu tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, kamu masih dapat membangun hubungan yang baik dengan saudara-saudara senior dan junior itu. Ketika kamu dewasa, kamu dapat kembali ke kota Yanshing untuk mengelola klan Ning. Bahkan jika kamu menghadapi masalah, selama kamu mengucapkan sepatah kata, akan ada banyak saudara-saudari senior yang membelamu. Bukankah itu bagus? Namung di tersenyum. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namung di segera membawa Ningki ke pintu masuk aula besar. Tampaknya ada orang-orang yang sedang membicarakan sesuatu. Setelah setengah jam, beberapa sosok keluar satu demi satu. Penatua Kisun, masalah sekte Suan Gui sudah beres. Selama waktu ini, aku akan merepotkanmu untuk mengurus kota Jing. Dalam. Setelah percakapan singkat, yang lainnya memandang Namung di dan Ningki, lalu berbalik dan pergi. Kisun memandang Namung di dan bertanya, bagaimana bakatnya? Wajah Namung di menunjukkan sedikit keraguan, tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Tidak cocok, Kisun menatap Ningki dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, dengan bakatmu, mustahil bagimu untuk diterima sebagai murid oleh para tetua. Untuk saat ini, kau bisa menjadi murid luar biasa dari gerbang pengembangan besar. Saat kau berusia 15 tahun, kau dapat memilih untuk kembali ke kota Yanxing atau tinggal di gerbang pengembangan besar. Namun, mulai sekarang, kau harus melakukan sesuatu sesuai kemampuanmu. Di gerbang pengembangan besar, tidak ada seorang pun yang akan berdiam diri dan menikmati hasil kerja keras orang lain. Ningki sedikit terkejut karena pihak lain tidak mengusirnya. Tampaknya gerbang pengembangan besar masih mengingat kebaikan klan Ning. Namun, setelah waktu ini, kebaikan itu seharusnya sudah habis. Di air, dia masih muda. Selama beberapa tahun ke depan, dia bisa tinggal di puncak Yunju kita. Ajak dia untuk mengatur tempat tinggal. Saya ingin pergi ke kota Jing. Kisun memberitahu Namong Di. Wajah Namong Di tiba-tiba menunjukkan sedikit kekhawatiran, Tuan, tindakan Sekte Suan Gui kali ini mungkin diarahkan oleh gerbang abadi. Anda harus berhati-hati. Dalam. Kisun menganggup dan berbalik. Setelah beberapa kali melompat, dia menghilang dari pandangan mereka berdua. Adik Ning Suan, mulai sekarang kamu akan tinggal di puncak Yunju. Ikutlah denganku, aku akan memperkenalkan beberapa adik perempuan kepadamu. N, kalian harus memanggil mereka kakak senior. Namong Di menatap Ningki dan berkata sambil tersenyum. 4.300. Puncak Yunju sangat curam. Meskipun ada jalan setapa kecil, di beberapa tempat, jika seseorang tidak cukup terampil, mereka mungkin terpeleset dan jatuh ke jurang tak berdasar. Setiap kali mereka tiba di tempat-tempat ini, Namong Di akan mengambil inisiatif untuk menggendong Ningki. Dari kemampuannya, dia seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di tingkat kedelapan alam tubuh fisik. Satu jam kemudian. Keduanya belum mencapai puncak-puncak Yunju, tetapi ada beberapa bangunan dan ladang di sekitar mereka. Alih-alih padi, mereka ditanami tanaman obat. Ini adalah kebun herbal puncak Yunju kita. Kau harus tahu bahwa seniman bela diri dapat meningkatkan kecepatan kultifasi mereka jika mereka memiliki bantuan pil. Guru menguasai seni alkimia, jadi kebun herbal sekte pembangunan agung semuanya dijaga oleh orang-orang di puncak Yunju kita. Namong Didi perkenalkan. Alkimia. Ekspresi Ningki berubah. Dia telah berada di dunia orang hidup selama lima tahun, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menguji keterampilan alkimianya. Dia tidak tahu apakah pil di alam yin agung dapat disempurnakan di dunia orang hidup. Barangkali dia bahkan tidak dapat menemukan ramuan roh yang cocok, bukan? Memikirkan hal ini, Ningki mengambil kesempatan untuk melirik tangkai obat spiritual saat ia melewati ladang herbal. Tak lama kemudian, ia menemukan beberapa obat spiritual yang lebih dikenalnya. Mungkin mereka berbeda dari yang ada di alam yin agung, tetapi aura mereka sangat cocok. Jika ada kesempatan, dia bisa mencoba keterampilan alkimianya. Jika dia bisa memurnikan semua jenis pil yang dia tahu di dunia orang hidup. Kultifasinya tidak perlu lagi bergantung pada nilai energi spiritualnya untuk meningkat. Adik Ningxuan, kamu sangat tertarik dengan ramuan roh itu. Jika nanti ada waktu luang, aku akan mengajakmu ke ladang tanaman obat. Namun ditersenyum pada Ningki. Mata Ningki berbinar, kakak senior, ini kesepakatannya. Setelah setengah jam berlalu, tempat ini bahkan telah melampaui ketinggian awan dan kabut. Ningki akhirnya melihat sebuah bangunan yang hikmat dan husyuk. Ada sekitar 200 anak tangga yang lebarnya puluhan kaki. Di puncak tangga terdapat aula besar dengan tiga kata terukir pada papan horizontal, asrama awan. Di belakang aula itu terdapat deretan bangunan. Namun, hanya ada sedikit orang di sana. Di ujung tangga, dia melihat beberapa sosok sedang bermain. Orang-orang itu segera melihat Namongdi dan berlari menghampirinya. Kaka senior di. Kaka senior di, ku dengar saat kau pergi bersama guru kali ini, kau bertemu dengan murid-murid sekte hantu misterius. Apakah mereka benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan, wajah hijau dan taring? Kaka senior di, terakhir kali kau berjanji akan membawaku ke ibu kota untuk membeli pemerah pipi. Kapan kau akan membawaku ke sana? Kaka senior di, siapa dia? Saya khawatir puncak luhaus memiliki lebih banyak yin daripada yang. Ningki menatap gadis-gadis di sekitarnya dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kelompok gadis muda ini berusia antara 8 hingga 13 atau 14 tahun. Gadis tertua seusia dan setinggi Namongdi. Dialah yang bertanya kepada Namongdi kapan dia akan membawanya ke ibu kota untuk membeli pemerah pipi. Namun, kedua gadis yang kembali ke gerbang perkembangan besar bersama Namongdi dan Kisun tidak ada di sana. Selain mereka, Namongdi, beberapa wanita yang hadir, dan Kisun, jumlahnya ada tepat 10 orang. Kenapa kamu tidak bertanya satu per satu? Kalau kamu bertanya sekaligus, siapa yang harus aku jawab lebih dulu? Namongdi memutar matanya dan mendorong Ningki ke arah mereka. Ini Ningxuan, murid Ning Residence Kota Yanshing. Dia akan menjadi murid puncak Yunju kita mulai sekarang. Hah, guru benar-benar membuat pengecualian dan menerima murid laki-laki. Gadis yang usianya hampir sama dengan Namongdi itu sedikit terkejut. Ia lalu mengulurkan tangan dan menggaruk wajah Ningki. Lumayan, montok. Di masa depan, setidaknya puncak Yunju kita akan memiliki jejak kejantanan dan tidak akan ditertawakan lagi. Jadi ini adik muda. Mata gadis termuda, yang berusia sekitar 8 tahun, berbinar. Dia segera berkata kepada Ningki, aku adalah kakak senior ke-9mu. Jika kau memanggilku kakak senior ke-9, aku akan membawamu kembali ke kediaman uangku di ibu kota dan mentraktirmu makanan lesat. Kediaman uang. Apakah dia masih seorang putri? Ningki memandang Namongdi. Kalian salah paham. Saudara muda Ningxuan tidak diterima sebagai murid pribadi oleh guru. Dia masih murid luar. Namun, guru berkata bahwa dia akan berkultivasi di puncak Yunju kita terlebih dahulu mulai sekarang. Namongdi menjelaskan. Oh, aku sudah mengatakan bahwa guru tidak akan membuat pengecualian. Namun jika dia adalah murid luar, maka biarlah. Setidaknya puncak Yunju kita sedikit lebih ramai. Adik Ningxuan, apa pendapatmu tentang bedak wajahku hari ini? Bukankah itu terlihat bagus? Gadis yang usianya hampir sama dengan Namongdi itu melepaskan wajah Ningki. Dia lalu berjongkok dan mendekatkan wajahnya ke Ningki seolah-olah sedang pamer. Adik Ningxuan baru berusia lima tahun. Bagaimana dia bisa mengerti kekacauanmu? Cepat bersihkan kamar untukku. Namongdi berteriak. Ketika dia mengeluarkan prestise kakak senior tertua, itu cukup berguna. Sekelompok gadis akhirnya menutup mulut mereka. Segera, Ningki merasa tenang. Pada saat yang sama, dia juga mempelajari tentang struktur puncak Yunju. Bos puncak Yunju adalah Kisun. Ini tidak perlu dikatakan lagi. Setelah itu, selain Kisun, yang tertua adalah Namongdi. Dia adalah murid tertua Kisun, dan setelahnya adalah murid kedua Kisun, Leng Yue, yang suka mengutak atik pemerah pipi dan bedak wajah dan suka tampil cantik di usia muda. Ningki juga pernah melihat murid ketiga dan keenam Kisun sebelumnya. Mereka adalah dua gadis yang kembali ke gerbang pengembangan besar bersama mereka. Selain Leng Yue, orang lain yang baru saja dia lihat adalah murid keempat, kelima, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan Kisun. Berdasarkan aturan, Ningki adalah yang termuda. Namongdi memberitahunya bahwa asal-usul kakak senior ke sembilan agak besar. Dia adalah putri Bung Sudari, Raja Kambrium, negara Suan. Ketika Ningki berusia sekitar ini, dia dikirim ke gerbang perkembangan besar untuk belajar seni bela diri dengan Kisun. Tahun ini, dia berusia delapan tahun, dan dia sudah berada di level keempat alam tubuh Fana. Selain sembilan murid pribadi ini, ada juga empat puluh murid pelataran luar di puncak Yunju. Tanpa kecuali, mereka semua adalah gadis-gadis. Murid-murid pelataran luar ini sedikit lebih tua. Ini karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Namongdi dan yang lainnya. Mereka telah memasuki gerbang pengembangan besar sejak lama, tetapi bakat mereka relatif buruk. Jadi, mereka tidak pernah dipilih oleh para tetua. Kebun herbal juga dijaga oleh para murid istana luar ini. Ketika Ningki datang, dia melihat beberapa dari mereka. Kakak seniordi, kalau tidak ada yang lain, bolehkah aku jalan-jalan ke sini? Melihat Namongdi hendak pergi, Ningki bertanya. Kau boleh jalan-jalan, tapi jangan menerobos masuk ke kamar para suster senior itu. Bagaimana kalau begini, aku akan membiarkan suster junior ke-9 mengantarmu. Karena usia kalian berdekatan, dia akan mengajarimu beberapa aturan puncak Yunju. Kata Namongdi. Tidak lama kemudian, suster junior ke-9 Suan Zijun berlari mendekat. Adik Ning Suan, ku dengar kamu ingin mengagumi puncak Yunju kita. Ikuti saja kakak senior ke-9. Suan Zijun berkata kepada Ningki dengan wajah serius. Ya, kakak senior ke-9. Ningki mengangguk.